Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan maapun Hari ini ada satu tulisan ataupun artikel dari syabudin.com Ini adalah berkaitan dengan titah yang dipertuan agong Mengaitkan juga beberapa isu yang berlaku hari ini Terutamanya isu pengampunan Datuk Seri Najib Razak Yaitu usaha UMNO untuk membebaskan bekas Perdana Menteri tersebut Syabudin.com Imbasan titah agong Kuasa menghukum Pengampunan tidak wajar digunakan Sewenang-wenangnya Di bawah ini adalah Titah yang dipertuan agong pada September 2022 Lalu berkaitan kuasa menghukum Dan pengampunan Yang tidak wajar digunakan dengan Sewenang-wenangnya Jika kita teliti dan fahami titah baginda ini Dengan isu pengampunan Najib Razak Yang sedang hangat diperkatakan sekarang Berikutan tindakan UMNO Secara tergesa-gesa memohonnya Ia sebenarnya mampu memberi kefahaman yang lebih jelas Kepada kita semua Adalah difahami baginda seorang yang amat teliti Yang bukan saja memikirkan keadaan semasa Tetapi juga soal pertanggung jawaban di hari kemudian Mari sama-sama kita teliti titah baginda itu Oke tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum saya meneruskan Titah yang dipertuan agong ini Saya meminta saja sebaik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan subscribe Yang dipertuan agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilashah bertitah Kuasa menghukum dan pengampunan Tidak wajar digunakan Sewenang-wenangnya Titah baginda Sekiranya undang-undang tidak dilaksanakan Secara konsisten dan adil Ia bermakna Penggubalan sesuatu undang-undang itu Telah ternoda Kuasa menghukum dan memberi pengampunan Tidak wajar digunakan Sewenang-wenangnya Kerana ianya Bakal dipertanggungjawabkan Kelak di hari kemudian Jika undang-undang Tidak dilaksanakan secara konsisten Dan adil Nescaya keadilan tidak akan tercapai Kerana Falsafah Di sebalik penggubalan Sesuatu undang-undang itu Telah ternoda Titah baginda Prinsip keadilan Menurut Islam Titah al-Sultan Abdullah Adalah menjunjung amanah Tuhan Dan bukannya mewakili kuasa Tuhan Berpandukan atas prinsip yang sama Mahkamah Syariah juga Titah baginda Harus bijak Menggunakan Kuasa budi bicara Dan sentiasa berlaku adil Kepada semua pihak dalam menjatuhkan Hukuman terutama melibatkan Kes kekeluargaan Titah al-Sultan Abdullah lagi Akibatnya Pihak yang lemah Akan menjadi mangsa Kepada pihak yang memiliki kuasa Maka Titik permulaan Menghafalkan penindasan Dan kezaliman akan berlaku Dalam sesuatu sistem pemerintahan Justeru Mahkamah Syariah Hendaklah Sebilang masa Mempunyai kecekapan Dalam mengendalikan Kes-kes agar keadilan Akan tercapai Hakim-hakim Syarih Hendaklah memastikan Kes-kes yang dikendalikan Dapat dihakimi dengan Seadil-adilnya Dan penghakiman dapat dilaksanakan Dengan segera Titah al-Sultan Abdullah lagi Terdahulu Baginda Berkenaan Merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang Di sini hari ini Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Amina Maimuna Iskandaria Kompleks yang siap dibina Sepenuhnya Pada 23 September 2021 Itu menelan belanja Kira-kira RM44.75 juta Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Anda boleh lihat Artikel ini Dari syabudin.com Dan itu adalah Titah yang di Pertuan Agong Yang mengembarkan ramai Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Hai semua Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Satu berita tergempar Satu kejutan Yang diterima Oleh Malaysia Dan khususnya Kepada Perdana Menteri Berkaitan dengan Isu pengampunan Bosku Datuk Seri Najib Razak Dan juga berkaitan dengan 47 Pertuduhan Mahkamah Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi Yang juga adalah Presiden UMNO Jadi banyak Persoalan yang timbul Di Malaysia pada ketika ini Berkaitan dengan Dua isu panas ini Dan baru-baru ini pula Kita digemparkan dengan Keputusan UMNO Untuk meminta Untuk memohon Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di Pertuan Agong Untuk memberikan Pengampunan Kepada Najib Razak Jadi ini menjadi Pertanyaan ramai orang Akhirnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Syabudin Dari syabudin.com Satu surat Satu surat Untuk Perdana Menteri Dalam artikel Ataupun dari syabudin.com Nota Kepada Anwar Fahami Apa yang Rakyat Mahu Dalam isu Najib Dan Zahid Hamidi Oke Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya meneruskan Isu yang benar-benar hangat Benar-benar panas ini Saya meminta Jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Nota kepada Anwar Menurut syabudin.com Tulisan kali ini Saya titipkan Khas buat Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dengan doa Agar kekal istikamah Melawan rasuah Saya tidak pasti Sama ada beliau Punya masa Membaca tulisan kali ini Tetapi saya yakin Orang-orang kanan Anwar Dan pegawai-pegawainya Yang sebahagiannya Merupakan Kawan-kawan saya Pasti membaca tulisan ini Dalam isu Yang sedang Diperbualkan masyarakat Ketika ini Yaitu Pengampunan Najib Razak Dan permohonan Zahid Hamidi Untuk menggugurkan 47 kes Mahkamanya Saya ingin memaklumkan Kepada beliau Apa yang sebenarnya Keinginan Atau kemahuan rakyat Dalam perkara tersebut Mungkin dapatan saya Ini tidak berapa tepat Atau tidak memenuhi Kaedah yang betul Dalam metodologi Kajian yang betul-betul Akademik Menurut Syabudin Kesimpulan mudah Yang didapati Dalam kes Pengampunan Najib Ialah Rakyat menolak Dan tidak setuju Pengampunan diberikan Kepada bekas Perdana Menteri itu Dalam waktu terdekat Rata-rata Mahukan Beliau terus berada Di penjara Untuk Suatu Tempoh Tertentu Sebelum Pengampunan Hendak diberi Atau dicadangkan Ada yang mahu Beliau Berada di penjara Sekurang-kurangnya Selama 4 tahun Dan ada yang mahu 6 tahun Sebelum pengampunan Diberikan Bahkan Tidak kurang yang ingin Biarlah Sehingga tamat Pengajian Di penjara Kajian Selama 12 tahun Menurut anda pula Tuan-tuan dan perempuan semua Adakah Najib Boleh diberikan Apa Boleh diberikan Pengurangan Untuk Tempoh Hukuman penjaranya Selama 12 tahun Ke 4 tahun Ataupun 6 tahun Atau sepatutnya Beliau menanggung Segala kesalahan Yang telah Segala Pertuduhan Yang beliau terima Untuk menjalankan Hukuman penjara Sehingga 12 tahun Begitupun Sebahagian besar Bersetuju Kalaupun Pengampunan Hendak dicadangkan Masa yang munasabah Ialah Selepas PRU-16 Pada tahun 2027 Akan datang Diharapkan Anwar Tidak sukar Memahami Kemahuan Rakyat Dalam hal ini Dan jika Beliau masih Ada keraguan Bolehlah Cuba membuat Hantaran DFB Atau Twitter Dengan ayat Berapa lama Rakyat Malaysia Mahu Najib Berada di penjara Dan kemudian Lihatlah sendiri Komen-komen Yang diperolehi Dalam kes Zahid Hamidi Pula Oleh kerana 47 kes Pecah amanah Rasuah Dan penggubahan Wang haram Berkaitan Danah Yayasan Akal Budi Yang sedang Dihadapinya Sudah dalam Peringkat Membela diri Rakyat Tidak setuju Sama sekali Jika Peguam negara Bertindak Menggugurkannya Menggugurkan Kes tersebut Akan Dilihat Pelik Sedangkan Mahkamah Tinggi Pada Januari 2022 Membuat Keputusan Membela diri Itu Selepas Mendapati Pihak Pendakwaan Berjaya Menimbulkan Kes Prima Fesi Bagi Semua 47 Pertuduhan Terhadap Zahid Hamidi Jadi Ini menjadi Persoalan Ramai Orang Masyarakat Pada ketika ini Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Lakukan Berkaitan Dengan Dua Isu Ini Dan Adakah Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riai Tuddin Al-Mustafa Bilashah Pun Akan Memberikan Pengampunan Ataupun Mungkin Mengikut Pada Beberapa Cadangan Sebentar Tadi Yang Ada Di dalam Syabuddin.com Tempo Hukuman Penjaraan Najib Razak Keempat Ataupun Enam Tahun Apa Komen Anda Tonton Apa Semua Terus Kami Sama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Seterusnya Terusnya